Besok soalnya, Lidu. Eh, Syain tau aja. Besok kita nggak sekolah. Yeay. Lima hari. Kita liburnya mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu. Baru kita ketemu setelah lima hari ke depan, kita baru ketemu lagi hari Senin. Siapa yang senang, Lidu? Lima hari. Memang kita nggak ke sekolah tiap hari, tapi kan kita harus sekolah, Zoom ya. Jadi kalau ada libur itu kayaknya enak banget. Mantap, Mem. Kalau ada gereja gitu, pokoknya itu sebagai tempat kemerdekaanku. Oh. Jadi besok nggak perlu bangun jam ke jam 8, masuk Zoom kan. Boleh tidurnya sampai agak lama. Oke. Supaya lebih cepat kita liburnya, siapa yang siap belajar sebentar? Ayo. Oke. Supaya kita bisa libur dengan cepat, kita belajar dan fokus semuanya untuk dua pembelajaran hari ini. Ya. Ya. Jangan-jangan. Mem. Ya. Kita mau ke pajak, hari Minggu ada lima. Hari Minggu ada lima. Hari Minggu ada lima. Minggu ada lima. Banyak ya. Oke, siap. Kita belajar, kita mulai ya. Sekarang ambil semua bukunya. Bukunya. Tema satu, tema empatnya. Tema empat, tema satu, pembelajaran tiga dan empat kita masuk hari ini. Jadi gantung ya, Minggu ini kita nggak selesaikan ternyata sub satu. Karena udah harus libur. Jadi kita Minggu depan selesaikan sub satu, nggak apa-apa. Kita mencukup pembelajaran tiga hari ini ada di halaman 20, oke? Masih ingat lagu kita kemarin? Masih ingat? Okay. Kalau ini berarti lembut. Kalau dia garis mirip-mirip ini, ini lembut ya. Kalau dia tidak ada garis, kita nyanyikan di lingkungan. Memuat sampah di mana-mana. Segala kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu. Sampah di halaman. Sampah di halaman. Sampah dan bersihkan. Taruh di tempatnya. Sampah di rumahmu. Sampah di halaman. Sampah dan bersihkan. Taruh di tempatnya. Sampah di tempatnya. Sampah di halaman. Sampah di halaman. Sampah di halaman. Sampah dan bersihkan. Sampah di rumahmu. Sampah di halaman. Sampah di halaman. Sampah di halaman. Sampah dan bersihkan. Taruh di tempatnya. Sampah di halaman. Sampah di tempatnya. Tanda lurus berarti Dinyanyikan kerat Tanda bergelombang berarti Dinyanyikan lembut Baris yang tidak bertanda Dinyanyikan Baris yang tidak bertanda Dinyanyikan biasa Oke Sekarang semua kita akan nyanyikan Berdasarkan dinamika itu Kalau ada garis gelombang Kita nyanyikan lembut Lembut ya Kalau tidak ada garis Nyanyikan biasa Tapi kalau dia Garis lurus Kita nyanyikan kerat Perhatikan ya Kita mau nyanyikan sama-sama Yang sudah bisa Perhatikan Lembut Biasa Kerat Kalau ada lagi garis gelombang Lembut Kalau tidak ada garis Nyanyikan biasa Boleh Oke Ada saat kita bernyanyi Ada dinamiknya Ada dinamiknya Artinya Kita nyanyi Tidak Teriak-teriak aja Tidak Ada lembutnya Ada biasa Ada kerat Ada lembut Ada biasa Ada keras Jadi sudah dibagi Yang dia Lompat 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 Lembut Yang dia tidak ada garis Kita nyanyikan biasa Yang dia garis lurus Kita nyanyikan Keras Dan tegas Baru biasa lagi Oke Siapa yang mau mencoba Mencoba nyanyi Sesuai dinamiknya Ada yang mau coba Nyanyikan Ada yang mau coba Nyanyikan Oke Shine Coba nyanyikan Silahkan Lihat bukunya Kalau dia Satu-satu kita nyanyikan DJ Tunggu dulu ya DJ Oke Shine Lihat ya Shine Kalau ada gelombang-gelombang Berarti dia lembut Kalau tidak ada Berarti dia biasa Oke Silahkan Kita kasih waktu Untuk Shine dulu Coba Shine nyanyi Berdasarkan dinamikanya Jangan membuang sampah Dimana-mana Jagalah kebersihan Di lingkunganmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Sampah yang bersihkan Buang di tempatnya Sampah yang bersihkan Buang di tempatnya Siapa yang mau coba lagi Dinyanyikan yang pertama Lembut Lembut Oke Selin mau coba Silahkan Jangan membuang sampah Dimana-mana Jagalah kebersihan Di lingkunganmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Sapu dan bersihkan Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Oke bagus Siapa lagi yang mau coba Pakai dinamikannya Lembut Silahkan Yang pertama lembut dulu ya Gelombang itu lembut Kalau nanti garis lurus Keras Ayo silahkan Buang di tempatnya Buang sampah Dimana-mana Jagalah kebersihan Di lingkunganmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Sapu dan bersihkan Taruh di tempatnya Sapu dan bersihkan Taruh di tempatnya Oke Lanjut Tania tadi Angkat tangan Silahkan Tania Ayo Tania Jangan membuang sampah Dimana-mana Jagalah Jagalah kebersihan Di lingkunganmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Oke bagus Siapa lagi yang mau coba Siapa lagi yang mau coba Niko 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 dulu Siapa lagi Ada yang mau coba Niko Silahkan Niko Silahkan Ayo dulu Sampah di rumahmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Oke biasa Sapu dan bersihkan Di tempatnya Silahkan Prisil Silahkan Prisil Silahkan Prisil Tanpa di halaman Tanpa di halaman Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Oke Siapa lagi yang mau coba Ada yang mau coba Sesuai dinamikanya Lembur Biasa dan keras Ada lagi Rosy Rosy Coba Rosy Rosy Bela Silahkan Habis bela Baru Andrea Ayo Jangan membuang Sampah di rumahmu Aku juga mau Sampah di rumahmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Oke Andrea Mak Baru Seyan Ayo Jangan membuang Sampah di mana-mana Jagalah kebersihan Di lingkunganmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Silahkan Mak Bagus Jangan membuang Jangan membuang Sampah di mana-mana Jagalah kebersihan Di lingkunganmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Sapu dan bersihkan Buang di tempatnya Mak Masih lembut semua Mak Tadi di Sapu dan bersihkan Itu di keras Mak Oke Seyan Silahkan Seyan Jangan membuang Sampah Di rumah Jagalah kebersihan Di lingkunganmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Sampah di bersihkan Taruh di tempatnya Sapu dan bersihkan Taruh di tempatnya Oke Ada lagi yang mau coba Rosy sama Whitney Mau coba Rosy sama Whitney mau coba Aku udah Aku udah Rosy mem Ayo Rosy silahkan Rosy Jangan membuang Jangan membuang sampah Jangan membuang sampah Di mana-mana Jagalah kebersihan Di lingkunganmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Sapu dan bersihkan Taruh di tempatnya Sapu dan bersihkan Taruh di tempatnya Oke Whitney silahkan Bagus Rosy Ayo Whitney Sampah di mana-mana Jagalah kebersihan Di lingkunganmu Sampah di rumah Sampah di rumah Sampah di rumah Tempatnya Tentu Tempatnya Oke Mantap Sudah sebuah Artinya semua Jadikan ini lagu ya Kalau mau buang sampah Langsung ingat Jangan membuang sampah Langsung ingat Jadi nggak jadi Buang sampah di mana-mana Oke Kita lanjutkan Buka di cerita Oke Sekarang kita lihat Halaman 21 Ada kecoa Sama Siapa itu Oke mam Tentang kecoa Dan cicak Oke Coba yang jadi Kecoanya Cicak Hilang ya Cicak sama kecoa Buka halaman Selin yang jadi Kecoanya Cicaknya Adalah Mak Coba Cicaknya adalah Mak Kecoa Selin Coba ayo silahkan Dibaca Cicaknya adalah Ayo Ayo Selin Mem Mem Belum dengar suaranya Selin dan Mak Mengapa Di sekitarmu Bang Sampah Dan Cicak Silahkan Mak Jika kamu jadi manusia, apa yang kamu lakukan? Kamu akan membuang sampah ke tempatnya, kalau tidak rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena penyakuman. Ketujuh, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Oke, DJ, apa percakapan Cicak dan Kecua itu? Mereka berbicara tentang apa, DJ? Sampah. Umat itu sampah. Oke, mengapa Whitney, mengapa di sekitar Kecua banyak sampah? Kenapa banyak sampah tadi di sekitar Kecua itu? Karena manusia mumpung sampah. Oh, memang sudah tanya Whitney sekarang, tidak tanya DJ lagi. Whitney, silahkan Whitney. Oke. Iya, manusia buang sampah sembarangan. Niko, bagaimana pendapatmu dengan sikap Cicak dan Kecua itu? Bagaimana pendapat Niko dengan sikap Cicak dan Kecua itu? Bagaimana pendapat Niko dengan sikap Cicak dan Kecua tadi? Niko dengan sikap Cicak dan Kecua itu? Niko dengan sikap Cicak dan Kecua itu? Niko yang sikap Cicak dan Kecua itu? Oke Prisil Apa yang kamu lakukan Kalau kamu lihat ada sampah berserakan Prisil akan apain Kalau misalnya Prisil lihat ada sampah berserak Membuang sampah itu ke tempatnya Oke dibuang ke tempatnya ya Shine Apa yang kamu lakukan Jika kamu lihat ada temanmu Buang sampah sembarangan Shine Kita akan berkata Tidak boleh membuang sampah sembarangan Iya Saat kamu bilang gitu artinya Shine akan peringatkan ya Eh teman Jangan buang sampah sembarangan dong teman Nanti kita jadi Tersumpat lah Ada banyak kuman diingatkan ya Di nasih hati ya Oke Sekarang Kita lihat halaman 23 Andrea Nomor 1 Kalau tidak bersih atau terkena noda Kira-kira apa ya Andrea 5 huruf Tidak bersih atau terkena noda Apa ya kita kira Kata apa itu Artinya tidak bersih atau terkena noda Apa ya Andrea Andrea bisa tidak bersih Kalau tidak bersih berarti apa Andrea Tidak bersih atau kena noda Berarti dia jadi Jadi apa dia kalau tidak bersih Jadi sakit Tidak bersih Tidak bersih Sama artinya Tidak bersih Artinya sama dengan tidak bersih Apa kata apa yang artinya Sama dengan tidak bersih Boleh dibantu Boleh dibantu Selin Tidak bersih artinya Tidak bersih artinya Tidak bersih apa ya nomor dua kalau di nomor dua mendatar nih, udah dibuang karena gak terpakai lagi barang benda udah gak bisa lagi kita pakai berarti apa namanya itu, kalau sudah dibuang apa ya sampah baru nomor satu menurun satu menurun binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit, tadi disini kan kotor, kalau ke bawah dia apa ya kira-kira ya kuman ya kuman, karena ini tadi S, A, Sam ini M, berarti kuman sesuatu yang kurang sedap ditangkap pencuman kita, kalau gak sedap berarti apa namanya, bau bau, oke deh nah, kita lihat lalu kita melihat keset keset ya, keset dirumahmu kemarin kita lihat keset dirumahmu ruas garisnya ada empat sekarang kita lihat layang-layang siapa pernah main layangan layang-layang ini juga bangun berantar nah, dia juga punya ruas garis layang-layang juga punya ruas garis lihat ruas garisnya yang mana, lihat nih 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 kalau ini kalau potongan kertas ini berapa ruas garisnya? coba hitung 1, 2, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 juga ya ini dia sekarang Niko Niko Niko, ruas garis nomor 1 ini ada berapa ya Niko ruas garisnya? ada empat ada empat Mak, ruas garis nomor 3 ini ada berapa ya Mak? empat empat Seyan, ruas garis nomor 5 ini ada berapa ya? eh, kok nomor 5 sih? nomor 2 dulu Seyan nomor 2 nomor 2 ini berapa ya Seyan? ada berapa ruas garisnya? empat Whitney, ruas garis nomor 4 ini ada berapa ya Seyan? I with me berapa ruas garisnya? empat empat DJ, ruas garis nomor 5 DJ ada berapa DJ? empat empat ya ruas garis itu gampang ya bisa kita kita inikan kita hitung lihat aja lihat aja bentuknya maka kita dapat ruas garisnya oke 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 sekarang kita ke sini Oke sebelum kita ke berikutnya Kita baca dulu halaman 2930 Coba kita ke halaman 2930 Halaman 29 Dan 30 Halaman 29 dan 30 Silahkan Andrea Silahkan Andrea halaman rumah yang umum Mulai dari judulnya Silahkan Andrea yang lain ikuti ya Bisa hari atau tidak Halaman rumah terkadang jarang Diperhatikan sampah berserakan Tanaman bunga juga jarang Disiram tanaman bunga menjadi kering Kering dan banyak yang mati Halaman rumah menjadi kemudian gersang Silahkan Selin dilanjut Halaman rumah Kumuh harus dibersihkan Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya Jika perlu sampah dapat di daur ulang Salah satu hasil daur ulang adalah Kupuk kompos Tanaman bunga harus disiram setiap hari Pot bunga juga harus tersusun rapi Halaman rumah akan terlihat rapi dan asli Oke sekali lagi silahkan dibaca Mark dari awal Tanaman rumah yang kompos Disadari atau tidak Halaman rumah terkadang Jarang diperhatikan Sampah berserakan tanaman bunga juga Jarang disiram Tanaman bunga menjadi kering Dan banyak yang mati halaman Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang Lanjutkan DJ Kami gak dengar suara DJ Lagi ngomong DJ Kami gak bisa dengar Gak kedengeran Iya buka aja Nah itu kedengeran bagus Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya Jika perlu sampah dapat di daur ulang Salah satu hasil daur ulang adalah Kumpus tanaman bunga harus disiram setiap hari Pot yang Pot bunga juga harus tersusun rapi Halaman rumah akan terus dilipat Oke kalian masih ingat Oke kalian masih ingat Mem pernah suruh kalian mendaur ulang barang Daur ulang artinya dia sudah jadi bekas Tapi menjadi barang yang Masih ingat Suruh kalian mendaur ulang lalu Apa yang mem suruh kalian mendaur ulang lalu Aku Ada yang daur ulang Harusnya dia sudah jadi Ini barang sampah Tapi dibuat jadi bunga yang cantik Sampah-sampah ini harusnya sudah dibuang Tapi dibuat jadi kompos Kompos itu jadi pupuk Jadi berguna ya Tempat tisu adeknya sudah dibuang Dibuat jadi tempat pensil Bagus ya Tempat botol dibuat jadi tempat bunga Ulang artinya Basenggisnya Recycle ya Recycle Di daur ulang Oke Shine Lihat gambar yang di bawah Shine Lihat gambar yang di bawah Apa kesimpulanmu tentang gambar itu Coba kasih satu kalimat Shine Tentang gambar yang di bawah itu Jatuh dan semua sampah berserakan Oke Niko apa yang kamu bisa simpulkan dari gambar itu Niko Gambar yang kamu lihat di bawah itu Gambar yang di halaman 30 Ada gambar Gambar rumah Apa yang kamu simpulkan dengan melihat gambar itu Coba lihat gambarnya Sampah berserakan Iya sampahnya berserakan ya Niko Tania coba lihat Apa yang Tania bisa simpulkan dari gambar itu Gaunnya ada di mana-mana Gaunnya ada di mana-mana Sean apa yang kamu bisa lihat dari gambar itu Sean Ini adalah halaman rumah yang kumuh Halaman rumah yang kumuh dan tidak bersih Daunnya enggak disapu Bunganya layu Bunganya lagi Bunganya itu enggak mati Ya enggak disiram lagi ya Makanya kalau kita punya halaman Kita bersihkan ya Kita perhatikan ya Kalau bunga kita siram Kalau sampah kita bersihkan Oke Itu yang kita bisa lihat dari gambar itu ya Sekarang kita Kita masuk ke halaman 32 Halaman 32 Ini tadi kertas yang tadi itu Kertas yang tadi itu bentuknya seperti ini Namanya jajaran genjang Jajar genjang ya Kalau tadi kan layangan Sekarang jajaran genjang Sekarang kita bukan hanya lihat ruas garisnya Kita mau lihat sekarang sudut sama tipiknya Sisi, sudut, sudut Oke Boleh perhatikan sebentar ya Lihat ini anak-anak Kalau ruas garis itu Ruas garis yang dari kemarin-kemarin kita pelajari itu Namanya sisi Ini sisinya Ruas garis itu disebut dengan sisi Ruas garisnya ada berapa? Ada empat ne? Ruas garisnya ada berapa? Ada tiga Itu namanya sisi Sisi Nah sisi kanan Sisi atas Sisi bawah Namanya sisi Ruas garis kemarin yang kita pelajari sisi Kalau dia jajaran genjang Sisinya ada empat Sekarang Sudut Nah Kamu tahu ya Kalau dibilang pergi dulu ke sudut Pasti kamu pergi ke sudut ruangan itu Yang tempat pertemuan garis Sudut itu tempat pertemuan garis nih Inilah sudutnya Sudut Satu Dua Ini sudut Ini sudut Ada empat sudutnya Sudut ini Sudut ini Sudut ini Sudut ini Sekarang titik Titik sudut itu artinya yang ini Nah lihat nih ya Titiknya ini Pertemuan antara garis atas sama garis bawah Titik Nih titik sudutnya Ini lagi titik sudutnya Titik ya Titiknya titik sudut Nih titiknya Nih titiknya Oke Sekarang kita yang Ini titiknya Iya titiknya itu yang ini Yang pas ini pertemuan garis ini Pertemuan kedua garis ini membentuk sudut dia Itu titik sudut Ya Sekarang yang ini Kalau yang ini Ya Ujung tentu Iya Oke Sekarang ini persegi panjang Persegi panjang Banyak sisinya Ini empat ya Empat sisinya Titik sudutnya sama Ini satu Dua Tiga Empat Titiknya Dan sudutnya juga sama Ini sudutnya ya Bagian sudut Nah Oke Itu ya Banyak sudutnya sama titik sudut Sekarang Memo tanya dulu Eh Siapin yang kelihatan ini Mak Mak kelihatan nih Mak Coba kamu pergi dulu ke sudut Sudut kamarmu itu Mak Memo lihat kamu pergi ke sudut kamar Itu yang kami bisa lihat itu Di belakangmu itu ada sudut Mak Coba pergi ke sudut Mak Ada kan sudut kamarmu kan Coba ke sudut kamar Mak Ya Di sebelah situ ada sudut kamarnya Mak ya Sudut itu artinya Pertemuan antara garis lurus itu Itu sudutnya ya Di sini nah Di sini sudut Ini sudut Ini sudut Ini sudut DJ DJ juga kelihatan DJ pergi dulu ke sudut sana DJ Bisa gak DJ Pergi dulu supaya kami bisa lihat DJ Sudut sana Sudut sana DJ Coba pergi ke sana Itu ada sudut Memo lihat dekat jendela sana Itu ada sudut Di belakang DJ Coba lihat Di belakang DJ Belakang sana Belakang Belakang Ah tuh Di samping horden Itu sudut Coba ke situ dulu DJ Go 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 DJ 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 ke situ Biar kami bisa lihat Kami bisa lihat Yang warna kuning itu loh DJ Yang warna kuning Koba DJ Ke sudut Kami bisa lihat Yang warna kuning Di belakang Di samping horden Di samping horden sana DJ Itu sudut rumahmu Di sudut rumah DJ DJ ke sudut rumah Di kedua Di kedua Di kedua Di kedua Ya betul Di samping Samping sudut DJ Pas sudut Samping horden kanan Kanan Paling kanan itu lagi Kanannya DJ Kanan 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 di Sudut Jangan Nanti DJ Tidaknya tadi loh DJ Ininya Ini sudut ya Aku punya Mejanya Sudutnya Iya Kalau meja Juga Meja yang kamu Tengah Lihat ini Jadi jajaran genggah Dan persegi panjang Ini Inilah sisinya Satu Dua Tiga Empat Ruas dari situ Namanya Sisi ya Ini Satu Dua Tiga Empat Ibarat buku Buku ya Buku men Ini sisinya Satu Dua Tiga Empat Buku men Ini Sekarang sudut 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 yang tadi Mem bilang DJ Ini sudutnya Satu Sudut Ini sudut Ini sudut Ini sudut Ini sudut Nah titik sudutnya Yang ini Titik Titiknya yang ini Nih 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 Ini titiknya Titiknya pas pertemuan ini Itu namanya Titik sudut Oke Nah sekarang kita lihat Rosi Nomor satu ini Rosi Nomor satu Ada berapa sisinya ini Rosi Tiga Oke Prisil Ada berapa titik sudut Prisil DJ DJ ada berapa Sudutnya ini DJ Sudut Mana men Hah Mana Sudutnya ini Sudut nomor satu Sudutnya ada berapa DJ Tiga Ada Tiga ya Oke nomor dua Sean Ada berapa sisinya ini Sean Ini Berapa Empat 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 Niko ada berapa Ada berapa sudutnya ini Niko Empat Empat Whitney ada berapa titik sudutnya ini Whitney Empat Empat ya Oke mantap Sepert Prisil Prisil ada berapa sisinya ini Prisil Prisil Ini ada berapa sisinya Prisil Satu Dua Tiga Berapa Prisil Sisi Empat Empat Oke kemudian Sean Eh Sean sudah Mark Mark ada berapa sudutnya ini Mark Tiga Ada tiga Kemudian Tania ada berapa titik sudutnya Tania Eh Mark ada berapa sudutnya ini Mark Tiga Bukan dong Bukan Mark Lihat nih sudutnya Empat Satu Dua Tiga Empat Oke Berapa Tania Empat Ya Bella Bella ada berapa sisinya ini Bell Tiga Bella Tiga Selin ada berapa titik sudutnya Selin Ada tiga Tiga Andrea ada berapa sudutnya Andrea Tiga Ada tiga Shine ada berapa sisinya ini Shine Empat Empat DJ ada berapa titik sudutnya DJ Empat Empat Sepuluh men Siapa lagi yang belum Sisi Sudah semua ya Oke ada berapa titik sudutnya Ada berapa titik sudutnya Empat Ada berapa sudutnya Empat Empat Yang ada di depanmu Ada benda apa di depan Pegang dulu Bangun datar Bangun datar Yang Bang Oke laptop ya Apa itu Keyboard Oke Silahkan DJ Mana sisinya Coba tunjukin sama meme Sisinya Tunjukin ke kita Tunjukin ke kita Sisi keyboard Itu mana Sisinya Sisinya keyboard Tunjukin Samping Oke Ada berapa semua sisinya DJ Empat Oke Sekarang tunjukin ke kami DJ Sudutnya Sudutnya DJ Sudutnya yang mana aja Sudut keyboardmu Sudut keyboardmu Sudut Sudut Kayak gimana Memang ini sudutnya Ini sudut Sudut Mana lagi Sudut di depan Tidak usah bilang aja Satu Dua Mana-mana aja sudutnya Satu Tiga Empat Iya ini ya Ini pegang nih sudut Kan kalau kalian main bola Ada tendangan sudut kan Tau gak tendangan sudut Corner Tau gak Corner Iya kan Main bola kan ada corner ya Tekangan sudut Sudut ini Satu Dua Tiga Empat Ini sudutnya Lalu kalau titiknya Yang ini titik sudut Nih titik sudutnya Coba tunjukin DJ Yang ini titik sudutnya Titiknya Ya pas di ujung sudut Ya Sudut Ini dia titiknya Sudut Ini dia titiknya Ya Bisa ya Semua ya Paham ya Mana titik sudut Mana Ini sudutnya Ini semua kan sudut nih ya Sudut Sudut ini Tapi ini titiknya Ini sisi Ini sisi ya Oke Itu belajar Sudut Sisi Sama titik sudut Nanti kita lanjutkan Minggu depan Sekarang kita Lipat Yang PKLH PKLH juga kita Mengulang lagi ya Sudah pernah kita Pelajari Bab 3 Mengulang aja Iya Ini udah pernah gak kita Pelajari 3R Dalam ulang Dan jenis tampa Udah pernah kita Pelajari PKLH Ingat PKLH Inga Oke Sekarang Apa itu 3R 1 2 3 Redus 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 Recycle Oke Redus Redus Recycle Redus Recycle Satu Dua Tiga Redus 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 Rias Recycle Redus Reuse, Reuse, Recycle Ayo Reuse Reuse, Reuse Reuse, Recycle Recycle Memulangi Memulangi Kalau reduce itu kurangi sampah Kurangi menimbun sampah Contohnya kalau kamu pergi ke supermarket Pergi mau belanja Bawalah tasmu Supaya nggak banyak lagi sampah Kalau kamu pakai plastik dari sana Jadi nambah sampah Bawalah tas yang bisa diganti Kalau Reuse, gunakan kembali Reuse itu gunakan kembali Memanfaatkan kembali barang Agar nggak jadi sampah Misalnya Kalau masih bisa dipakai Dikasih sama orang Supaya bisa digunakan kembali Baju-baju yang udah kecil Baju nggak muat lagi Kasih ke orang Bisa digunakan kembali Kalau Recycle Itu di daur ulang Bahan yang sudah Tidak bisa dipakai Diproses Diproses Lalu Diolah Menjadi barang yang baru Yang pernah Kamu bisa lakukan Recycle Nih Reduce Reuse Recycle Sudah Yang pertama adalah Reduce tadi Mengurangi segala sesuatu Yang mengakibatkan sampah DJ pernah nggak kurangin sampah Caranya kayak mana DJ pernah kurangin sampah Caranya jangan membuang sampah Sembarangan Iya Kayak contoh Reduce kan Kita memang nggak buang sampah Contohnya Reduce pernah nggak DJ Supaya nggak banyak sampah Cara mengurangi sampahnya Gimana ya Ada pernah Lakukan Siapa pernah Kalau pergi belanja Bawa tas belanjaan Ada Bawa tas belanja Kalau belanja Iya Kalau aku Bawa ya Kalau aku punya Sedotan yang bisa dicuci Itu juga kurangin sampah Itu Ya Itu digunakan kembali Atau bawa Kurangi Jadi biar nggak sampah Kalau dia pakai sedotan Sekali pakai Kan harus dibuang ya Tapi si Bella Sedotannya bisa dicuci Nanti dia bisa pakai lagi Dia ngurangi sampah Dengan cara pakai sedotan Yang nggak jadi sampah Kalau Kalau Ada Nah Nah Reuse Gunakan kembali Siapa punya baju-bajunya Udah nggak muat dikasih sama orang Atau sama adiknya Baju Aku punya baju tuh sendiri Terus Pas aku udah Umur berapa tahun Bekali Daripada dibuang jadi sampah Bajunya kok Iya Dibuang jadi sampah Maksudnya Dipakai orang Dipakai orang Bisa jadi Barang Yang dimanfaatkan kembali ya Agar nggak jadi sampah Baju-baju kita Bisa dipakai orang lagi Daripada kita buang Nambah-nambah Sampah kan Kasian Mendingan di-reuse Digunakan kembali Gitu ya Oke Kemudian yang ketiga Recycle Ini udah kita lakukan Yang ketiga kita semua sudah lakukan ya Sudah kumpul Sudah kita lihat Ada sampah Kita olah kembali sampahnya Jadi produk yang bermasalah Jadi tempat pensil Jadi hiasan Jadi tempat 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 Ya ini ya Recycle Kita sudah gunakan Semua orang sudah tahu Recycle Artinya Mengolah kembali Sampah Yang harusnya sudah jadi sampah Kita gunakan Jadi produk yang bermanfaat Itulah 3R 3R yang kita sudah pelajari lalu Selain 3R Apalagi coba buka bukunya itu halaman 27 ya Halaman 27 3R Daur ulang Udah tahu Sekarang jenis sampah Ada berapa jenis sampah Yang sudah kita pelajari Tiga Sampah ada berapa jenis Tiga Ada sampah apa aja Rebiur Rebiur Sampah Sampah sayang Sampah Sampah ada sampah Organik Organik Dan sampah Sampah organik Sampah organik Tiga Seringnya ada sampah organik Dan organik Apa itu sampah organik Sampah yang tidak Organik Sampah organik adalah Sampah yang basah Sampah organik adalah Sampah basah 29 Halaman 29 Sampah basah Organik itu bisa Bisa diuraikan Atau bisa busuk Sampah An An artinya tidak An organik Sampah yang tidak Bisa busuk Tidak bisa diuraikan An Organik adalah Sampah dari Tumbuhan hidup Atau sampah dari Makhluk hidup Dari hewan Dari manusia Dari tumbuhan Bisa diuraikan Bisa busuk Dan menjadi Ini Dan menjadi pupuk Kalau an organik Mau kamu simpan Sampah sampai lama Tidak Busuk-busuk Itu jenis sampah Ada dua jenis sampah Organik Dan Anorganik Sekarang kita lihat Jenis sampah Whitney Ini sampah apa Kira-kira namanya Whitney Ikan 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 Jeruk 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 Kita tahu Tentu saja organik Whitney Sampah organik Atau anorganik Anorganik Organik Organik Sampah apa Whitney Kendiabas Habis Organik Niko Ini sampah apa Organik Atau anorganik Niko Sampah apa Niko Sampah organik Sampah organik Sampah organik Sean Ini sampah apa Sean Organik Atau anorganik Organik Organik Selin Ini sampah apa Selin Sampah anorganik Anorganik Kemudian Prisil Ini sampah apa Prisil Anorganik Anorganik Mau disimpan Sampah sampai lama Ini tidak busuk-busuk Tidak bisa terurai Mark Ini sampah apa Mark Anorganik Anorganik Tania Ini sampah apa Tania Organik Sampah organik Andrea Ini sampah apa Andrea Yang mana Yang ini Sampah apa Organik Atau anorganik Kalau organik Sampah basing Sampah apa Andrea Ini bisa busuk Atau enggak Kira-kira Enggak Enggak bisa Kalau enggak bisa busuk Berarti dia Sampah apa Andrea Sampah Anorganik Anorganik Oke Bella Bela Ini sampah apa Bel Organik Sampah organik Organik Seperti sampah Organik Sampah basing Dije Dije Ini sampah apa Dije Oh Itu Organik Ini sampah organik Bisa busuk ya Dije Enggak Kalau enggak bisa busuk Berarti pakai An Tidak bisa Diuraikan Berarti Anorganik Itu Anorganik Loh Loh Kok Loh Kok Mem Stop Kok Mem Stop Share Sampahnya Hilang Habis Mem Stop Share Ski Nggak ada lagi Jenis Sampahnya Sudah itu Sampahnya Yang belum Oke Yang belum Shine Coba Shine Yang belum Siapa yang belum Mentanya Cuma Shine Yang belum Mentanya Rosy Rosy Belum Belum Shine 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 Niko sudah ditanya Shine Rosy Dan Mark Silahkan pergi Ketempat Sampah Sebentar Go Go Ketempat Sampah Lihat Rosy go Rosy go Ketempat Sampah Lihat Di tempat Sampah Ada apa Hanya Lihat Hanya Lihat Hanya Lihat Tepat Lihat Oke Oke Shine Tunjukkan ke teman-teman Itu jenis Sampah apa Shine Organic Teman-teman Yang Shine pegang Adalah jenis Sampah Apa Shine Sampah apa Sampah apa Shine Anorganic Ya teman-teman Karena itu Jangan Mulai Mark Di tempat Sampah Tadi kamu Lihat apa Mark Apa 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 itu Sampah Organic Yang kamu Lihat Di tempat Sampah Ada Lihat Apa Ada 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 Pampers Pampers Adek Pampers Adek Pampers Adek Rosy Ada Apa Rosy Ada Rosy Ada Apa Di tempat Sampah Rosy Andrea Coba Coba Andrea Tadi Coba Yang Yang Bermain-main Boleh Boleh Tinggal Perhatikan Sedikit Men Sudah Dilihat Beberapa Orang Sudah Bermain-main Bermain-main Boleh ya Supaya kita Sama-sama Paham Rosy Kamu Lihat Apa Tadi Tempat Sampah Amur Rosy Jaringan Rosy Kayaknya Hilang Oke Jadi Hari Ini Harapannya Men Anak-anak Sudah Mengerti 3R Reduce Apa Artinya Reduce Reduce Yus Adalah Mengurangi Sampah Kalau ke Supermarket Bawa tas belanjaan Supaya berkurang Sampahnya Supaya Tidak jadi banyak Kalau Mau beli-beli Makanan Bawa aja Tempatnya Ada pake Bungkus-bungkus Om Beli disini Aja Masukin disini Beli nasi goreng Masukin disini om Bawa tempat Dari rumah Jadi Daripada Omnya Masak nasi goreng Buat di kertas Jadi sampah Mendingan Bawa tempat Dari rumah Nah itu Kalau kayak Bella tadi Kalau mau Sedot-sedot Pakai sedotan Yang bisa dipakai Ulang Tempat minum juga Jangan Beli aqua Baru Setelah saya pake Buang Jadi sampah Aku Bawa tempat Yang kedua Rius Kalau masih bisa digunakan Orang lain bisa gunakan Makanan Dijadikan Sampah Yang ketiga Recycle Sampah Kita olah lagi Baru kita manfaat Kan Kalian sudah tahu Jadi barang yang berguna Lalu jenis sampah Ada dua Sampah apa aja Satu B3 Dua aja dulu Kita pelajari sekarang ya Nanti B3 Organik 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 adalah Sampah yang Anorganik Dari Organik Sampah yang Tidak bisa diuraikan Tidak bisa busuk Udah ngerti ya Paham disitu ya Nanti kalau ada Latihan Latihan PKLH Udah bisa jawab ya Jenis-jenisnya Artinya apa Sudah bisa ya Oh Dijad belum tahu Aduh Dijad Oke itu pelajaran kita Aku tahu Aku mau taunya Kita lihat 1, 2, 3 Silahkan Shine pimpin kita doa Tuhan Yesus Terima kasih Karena sudah memberikan hikmat Tuhan Dan Dan Tuhan Tuhan Yesus Amin 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 Nisa Nisa Kembali Tuhan Yesus Tuhan Yesus